Militer Israel telah memberikan pernyataan sekaligus membantah bahwa mereka adalah dalang dari serangan roket ke rumah sakit yang berada di Gaza. Tak hanya menepis isu keterlibatan mereka, militer Israel juga bilang kalau insiden tersebut disebabkan oleh roket Palestina yang salah sasaran. Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara Pasukan Pertahanan Israel Laksamana Muda Daniel Hagari. Tapi, pernyataan dari militer Israel ini juga disanggah oleh Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas di Gaza. Pihak Kementerian masih yakin kalau ledakan di rumah sakit tersebut akibat serangan udara Israel. Dilaporkan, sedikitnya 500 orang tewas akibat insiden ini. Sebagian besar korban diketahui adalah keluarga pengungsi, pasien, anak-anak, dan wanita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!